Intro Beralih ke nomor mahasilannya sebagai bentuk komitmen terhadap dampak perubahan lingkungan Partai Gelombang Rakyat Indonesia melaksanakan gerakan gelora tanam 10 juta pohon di 34 provinsi se-Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Di hutan kota Banjarbaru, tiga DPC Partai Gelora Indonesia yakni DPC Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar bergabung bersama melaksanakan penanaman pohon sebagai bagian dari program gelora tanam 10 juta pohon se-Indonesia. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian gelora Indonesia terhadap perubahan iklim dunia. Diketahui suatu daerah telah mengalami pemanasan atau pendinginan tidak wajar. Perubahan iklim ini juga menyebabkan curah hujan tidak menentu, arah angin berubah drastis, dan lain sebagainya. Menurut Ketua DPW Gelora Indonesia Kalimantan Selatan, kegiatan ini adalah program nasional dari Gelora Indonesia Pusat yang melibatkan 535 ribu kader se-Indonesia yang dimulai dari tanggal 28 November hingga tahun-tahun ke depan dengan target minimal 10 juta pohon. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, penanaman pohon melibatkan sekitar 13.500 kader di seluruh kabupaten kota dengan target 100 ribu pohon hingga 2 tahun ke depan. Serentak hari ini kita juga mengadakan di kabupaten-kabupaten yang lain. Cuma mungkin agak terganggu di puluh sengah tengah karena hari ini mulai banjir lagi. Tujuan acara ini adalah kita tahu bahwasannya ada situasi yang namanya perubahan iklim, kemudian ada kerusakan ekologis, ada perubahan ekosistem yang berdampak kepada khususnya di Kalimantan Selatan dan juga sekusuran Indonesia bahkan dunia terjadi perubahan dahsyat dalam situasi kondisi lingkungan kita. Ini yang perlu kita antisipasi dengan menanam kembali pohon. Semoga ini menjadi inspirasi semua anak bangsa bersama-sama mengingatkan kembali kita, pentingnya kita menyelamatkan lingkungan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Sam Ani menyebutkan inti dari program penanaman ini pada dasarnya mengajak masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk peduli terhadap lingkungan. Alhamdulillah Kalimantan Selatan, kita mulai dari Banjarbaru dengan tiga daerah, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Banjarmasin kena di Banjarbaru. Untuk kepedulian masyarakat terhadap pohon, yang mana pohon tersebut sebenarnya banyak mengandung manfaat, melalui Partai Gelora, kita mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pohon. Ada pun pohon yang ditanam dari jenis sengon, pete, jengkol, durian, jambu kristal, kayu balsa, dan jenis lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Kisah 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 Terima kasih.